Halo guys, di video kali ini kita akan belajar bikin melodi tanpa teori lagi setelah 2 video kemarinan yang bahas tentang bikin melodi tanpa teori juga, itu cukup rame ya akhirnya gue putuskan untuk lanjutin lagi, disini kita akan belajar menggunakan chord untuk menjadi jalur melodi kita dan pastinya tanpa teori, yuk simak sampai habis, let's go ya teman-teman, walaupun ini teori tanpa scale lagi, cuma disini tetap gue menekankan bahwa better sih kalian mempelajari scale kalau misalnya kalian mau mendalami lebih dalam dan bisa improvisasinya lebih kaya, akan leak, kaya, akan riff terus juga kalian bisa explore lebih jauh kalau misalnya paham teori scale ya by the way, buat kalian yang pengen belajar tentang teori scale, silahkan tonton aja video gue yang ada di pojok kanan atas ini teman-teman ya ini kartnya, by the way itu playlist ya, bisa kalian urut aja dari mulai pertama sampai yang terakhir kalau misalnya nggak nongol, kalian bisa cek aja di youtube ya harifigo, spasi, tutorial scale, cari yang videonya ini ya ini video nomor 1 yang harus kalian pelajari dulu, karena ini adalah basicnya setelah itu kalian mau lanjutin lagi playlistnya, monggo teman-teman ya lanjut ya, disini kita akan belajar tanpa teori lagi, disini kita tidak menggunakan scale sama sekali walaupun nanti terakhirnya bakal gue kasih tau juga kalau misalnya kalian pakai scale, itu bedanya apa ya tapi disini kita awalnya kita nggak pakai scale dulu, kita menggunakan chord saja teman-teman ya untuk mencari jalur melodinya ya, gampang nggak kayak gitu ya jadi disini kita pakai 4 chord yang simple, yang sering mungkin kalian mainkan ini buat belajar juga enak ya chordnya adalah chord C Aminor F G bebas ya, kalian mau pakai chord basic kayak gitu atau mau pakai chord bar chord atau palang atau gantung atau balok ya kayak G Aminor F G nanti masing-masing itu kita akan bedah teman-teman dan kita akan cari jalurnya jalur melodinya lewat chord-chord tersebut baik yang basic maupun yang balok oke, sekarang kita sepakat ya kita nanti akan main pakai backing track dengan progresi chord C Aminor FG dan sekarang kita harus cari dulu jalurnya ya berdasarkan chord saja disini kita tidak menggunakan teori solmisasi ataupun teori scale ya pertama, kita main dari chord C dulu teman-teman ya disini kita pakai chord C yang basic maupun yang balok ya misalnya yang basic kan begini nih yang gampang kan ya yang chord dasar nih nah ingat masing-masing ini nanti kita akan hafalin posisinya mana aja ya, posisinya di mana aja per jari kita pencet ini teman-teman ya nanti kalau kalian bingung nanti gue akan tampilin di layar ya pas kita udah banyak posisi ya sekarang kita akan bedah dulu dari yang paling gampang C yang dasar kan kayak gini ini kalian harus tahu ya posisi jelasnya posisi pastinya seperti apa kalau C begini ini kalian dipencet disini senar 5 fret 3 lalu ada senar 4 fret 2 lalu ada senar 2 fret 1 yang nggak di mainin tapi dibunyiin ada senar 1 fret 0 ya lalu ada senar 3 fret 0 atau lo senar ya ingatin itu C yang basic ya pasti kalian tahu juga lah ya lalu kita pakai C yang balok nomor 1 ya atau C yang palang atau C gantung sama aja ya bentuknya begini nah ini ingatin nanti-nanti dimana di senar 3 sorry di senar 5 fret 3 lalu ada di senar 4 fret 5 disini lalu bawahnya senar 3 fret 5 lalu senar 2 fret 5 lalu disini juga ada senar 1 fret 3 nah jadi bunyinya begini ya nah ini yang basic seperti itu nah itu yang mungkin kalian udah tahu ya lalu ada juga C yang disini 8 nah ini kan kita mainnya dari senar 6 fret 8 lalu kita main disini senar 5 fret 10 bawahnya juga senar 4 fret 10 lalu disini senar 3 fret 9 lalu disini kan ada 2 lagi nih sama disini senar 2 fret 8 dan senar 1 fret 8 juga ya kalau mau ditambahin lagi bisa misalnya disini ada juga C teman-teman nih ini C juga by the way ini sebenarnya bentuk tingginya seperti C disini ya karena gitar itu kan sebenarnya dari 0 sampai 12 aja ya disini ke belakang itu kayak cuma perulangan cuma lebih tinggi doang kayak dari 0 ke 12 disini mainnya senar 2 fret 12 lalu senar 4 fret 14 lalu senar 5 fret 15 ya senar 3 nya di lose aja senar 1 juga di lose oke itu yang C nih kalau misalnya kalian tadi bingung nada-nadanya disini gue kasih unjuk nih bentuknya di masing-masing posisi tadi yang gue contohin ya nih di layar ya cek aja tuh ini sengaja gue buat posisinya terbalik teman-teman ya jadi jangan kalian kira yang atas itu adalah senar 6 enggak ini posisi sengaja gue balik biar kalian gampang untuk melihat posisi seolah-olah kalian lagi melihat fretboard di gitar jadi posisinya kayak kita lihat fretboard kita jadi ini senar 1 nya adalah yang paling atas ya senar 6 nya yang paling bawah jadi kita ngeliatnya kayak gini teman-teman tuh kayak gitu kayak ngeliat kayak gini ya biar gampang kita memvisualisasikan di fretboard kita ya ingat posisinya senarnya di balik senar 1 di atas senar 6 di bawah jangan sampe komplain ntar enggak gitu bang emang di balik ya oke sekarang kita masuk ke chord kedua A minor teman-teman oke A minor kita main A minor versi yang open chord disini yang basic dulu yang kayak gini ini kan ada di senar 5 los senar ya fret 0 lalu di bawahnya ada senar 4 fret 2 lalu di bawahnya juga ada lagi senar 3 fret 2 lalu di senar 2 nya fret 1 dan senar 1 nya los ya lalu baloknya atau bar chord nya atau palangnya atau gantungnya ada disini ya sorry ya disini betul ini di senar 6 fret 5 lalu ada di senar 5 fret 7 bawahnya juga sama di fret 7 juga senar 4 lalu disini senar 3 ada di fret 5 senar 2 juga fret 5 senar 1 juga fret 5 kalau misalnya kalian mau mainin lagi yang begininya tapi lebih tinggi ya bisa mainin disini nah ini mainnya di los senar fret 5 tetap sama lalu di bawahnya disini senar 4 fret 14 senar 3 14 senar 2 13 satunya los lebih tinggi doang disini kita pakai 3 posisi aja ya untuk yang A minor ini oke lalu ini dia posisinya untuk tadi masing-masing 3 posisi yang tadi gue mainin ya nih di layar ya ingat baik-baik itu dibalik posisinya ya senar 1 nya di atas senar 6 nya di bawah untuk memudahkan kita melihat fretboard seolah-olah kita memvisualisasikan diri kita melihat fretboard oke lanjut ke chord berikutnya kita main dari posisi chord F disini kita pakai 3 posisi aja ya sama aja tadi seperti yang A minor ya pertama dari bar chord yang paling pemula males mainin ya yang F disini ini kan fret 1 senar 6 lalu senar 5 fret 3 bawahnya juga sama 4 fret 3 senar 3 fret 2 senar 2 fret 1 senar 1 fret 1 oke selanjutnya kita main dari sini teman-teman nah ini bar chord yang kedua kita main dari senar 5 fret 8 senar 4 fret 10 senar 3 juga sama fret 10 2 juga sama fret 10 lalu senar 1 fret 8 lalu kalau kita mau versi lebih tingginya tadi yang disini bisa ngambil yang disini teman-teman lebih tinggi ya boleh juga ini dari fret 13 senar 6 lalu senar 5 fret 15 senar 4 juga fret 15 senar 3 ini fret 14 lalu senar 2 dan 1 di fret 13 ya posisinya untuk semua tadi 3 posisi yang tadi yang gue mainin ya ada di gambar ini teman-teman ya dicek aja nih ya jangan lupa posisinya gue ikutin lagi ini bahwa posisinya dibalik ya senar 1 nya itu di atas senar 6 nya di bawah jadi seolah-olah kita melihat fretboard mata kita melihat fretboard biar gampang kalian memvisualisasikannya ya oke lanjut kita ke chord G nya ya G kita main dari basic chord dulu yang begini ini ada di senar 6 fret 3 senar 5 fret 2 lalu low snare di senar 4 dan 3 ya teman-teman ya lalu 2 juga di low snare lalu di fret 3 senar 1 nah lalu kita main di bar chord nya yang begini yang kayak F di majuin 1 main di senar 6 fret 3 senar 5 fret 5 senar 4 fret 5 senar 3 fret 4 senar 2 dan 1 nya di fret 3 lanjut ke bar chord yang selanjutnya kita main di ini ini senar senar 5 fret 10 lalu senar 4 fret 12 senar 3 juga 12 senar 2 juga 12 lalu senar 1 nya 10 oke dan ini posisi untuk tadi masing-masing 3 posisi tadi yang gue mainin ya untuk G ingat sekali lagi gue ingetin bahwa posisinya ini dibalik ya senar 1 nya itu di atas senar 6 nya di bawah untuk memudahkan kalian seolah kalian melihat ke fretboard oke udah kan semua posisinya untuk yang C, D sorry C, A minor, F, dan G lalu ini gue kasih posisinya penggabungan dari semua posisi tadi ya yang dari C dari A minor dari F, dari G begini gabungin semuanya ya nih ini penggabungan semuanya jadi kalau ibaratnya ini udah tumpuk-tumpuk semua nih ya disini ada C ada A minor ada F, ada G ingat ya posisinya ini dibalik ya senar 1 di atas senar 6 di bawah untuk memudahkan kita melihat ke fretboard ya seolah-olah kita melihat begini nah dari sini ini kalian bisa otok-tik aja teman-teman menjadi sebuah leak ya misalnya gue main dari mana ya disini deh nih ini kan ada nih lihat nih di gambarnya ya lihat di gambarnya ini kan di senar 2 fret 8 gue main gini misalnya ke bawah 2 fret 8 2 fret 10 lalu 1 fret 8 1 fret 10 lalu gue tarik sini nah ini 1 fret 13 2 fret 13 2 fret 12 2 fret eh 3 fret 12 misalnya simpel lah begitu atau kayak misalnya kita main begini juga bisa teman-teman simpel kan sekarang kita mainin pake beneran backing track atau lagu yang menggunakan chord change atau dan ya gue akan mainin dari posisi ini aja ya gue gak akan keluar dari titik-titik yang ada disini teman-teman oke yuk kita mainin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu teman-teman tadi menggunakan penggabungan dari chord C Aminor FG tadi gue gak keluar dari semua titik itu teman-teman nah kalau misalnya kalian pengen lebih berkembang lagi kalian bisa pake gambar berikut ini teman-teman nah ini adalah diatonik mayor sempurna dari scale C mayor tadi seperti yang gue bilang di awal di akhir gue akan kasih teori dikit bahwa ini adalah teori aslinya jadi ini dibikin lebih rapat lagi dari yang sebelumnya kalau misalnya kalian belajar scale C mayor ya inilah yang kalian dapatkan artinya nah dan-adanya lebih rapat dan lebih banyak improvisasinya teman-teman tapi bukan berarti pake teori tadi yang pake chord doang itu gak bisa tetep bisa kan bikin melodi yang enak tergantung kalian bikinnya gimana nah kalau kayak gini ini buat kalian nanti lebih kaya akan improvisasi buat kalian lebih gampang explore-nya banyak explore-nya sekarang gue contohin ya kalau pake teori jadinya begini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati so gimana teman-teman menurut kalian tadi enakan yang gak pake teori atau yang pake teori sebenarnya kalau misalnya yang ngomong enak-enakan bisa aja enak tadi yang gak pake teori pun bisa enak tergantung kalian merasih ke gimana kalau gue menurut gue sendiri kalau eksplorasi lebih enak pake yang pake teori kalau misalnya mau explore lebih jauh loh ya tapi bukan berarti yang gak pake teori tadi yang cuma pake chord doang pasti jelek enggak tergantung kalian nanti kebutuhannya mau bagaimana kalau malas belajar teori ya udah pake yang tadi juga terserah kalian sih kan kalian juga bukan buat yang profesional kan buat iseng-iseng doang kan pasti kalau yang mau pro pasti mau belajar teori oke sekian video gue kali ini teman-teman kalau misalnya bermanfaat silahkan di-like dan di-share ke teman-teman kalian juga see you on the next video tetap pelatih tetap semangat berjuang dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax